Kriminolog soroti akal-akalan pembunuh gadis penjual gorengan, pengakuan pelaku mengejutkan. Akal licik pembunuh gadis penjual gorengan, Indra Septiarman, 26, nyatanya telah terbaca oleh kriminolog Hanifa Hasna. Menurut Hanifa, masih ada rahasia yang disembunyikan Indra usai ditangkap atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan sadis gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari, 18. Hal tersebut berkaitan dengan isu pelaku dalam kasus pembunuhan Nia pada tanggal 6 September tahun 2024 lalu adalah lebih dari satu orang. Karenanya diungkap Hanifa, polisi perlu menyelidiki lebih dalam perihal kasus sadis yang merenggut nyawa Nia. Seperti diketahui, pelaku pembunuhan jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat berhasil ditangkap pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Indra diringkus aparat Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman setelah 11 hari kabur. Pelaku ditangkap saat sedang bersembunyi di pelafon rumah kosong di wilayah pemukiman warga. Berhasil diamankan, Indra Septiarman pun mengurai pengakuan mengejutkan. Pengakuan dari tersangka bahwa dilakukan pemerkosaan dulu baru dibunuh. Gitu, ungkap Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir. Namun berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa korban diduga diruda paksa saat sudah meninggal dunia. Dari tim forensik disampaikan bahwa tidak ada bukti tenggorokan kotor atau udara masuk di paru-paru korban, kata Kapol da Sumbar Irjen Pol Suharyono. Kendati demikian, ada pengakuan lain dari pelaku yang tak kalah membuat publik syok. Pelaku mengaku sudah mengincar korban lebih dari satu kali. Tersangka sudah ada niatan sebanyak tiga kali berdasarkan pengakuan sementara terhadap korban. Dan tepat di tanggal 6 September di hari Jumat itu baru melakukan aksinya, Imbuh AKBP Ahmad Faisal Amir. Atas kasus tersebut, polisi menyelidiki kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus pembunuhan niat. Sebab pelaku mengurai pengakuan yang berubah-ubah kalah ditanya perihal tersangka lain. Kemungkinan ada tersangka lain, dan kami kembangkan dalam pemeriksaan, ujar AKBP Ahmad Faisal Amir. Kami belum bisa pastikan, keterangan pelaku masih berubah-ubah. Jadi harus bersabar, sambungnya. Sementara itu, kasus pembunuhan sadis yang dilakukan Indra Septiarman terhadap korban turut disorot oleh kriminolog Hanifah Hasnah. Dalam wawancara di Kompas TV, Hanifah mengurai dugaan siasat pelaku saat nekat memerkosa dan membunuh korbannya. Terlebih ada ketidaksesuaian antara pengakuan pelaku dengan hasil otopsi. Kalau menargetkan, itu karena dia, pelaku, tahu sumber daya si korban. Jadi ketika seseorang mau melakukan kejahatan, terutama perkosaan, sebetulnya dia, pelaku, tahu tujuannya siapa. Jelas-jelas dia tidak mengambil harta, tapi dia untuk melaksanakan nafsunya, ungkap Hanifah dilansir tribunewsbogor.com, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Namun diungkap Hanifah, ada kemungkinan pelaku saat ini tengah mencari kambing hitam atas tindakan keji yang dilakukannya. Hal tersebut bisa dibaca oleh Hanifah saat mengetahui siasat pelaku yang kabur selama berhari-hari. Bagaimana caranya dia, pelaku, menghindari hukuman, makanya dia tahu dia harus lari kemana. Walaupun secara logika, dia enggak akan tertangkap kalau dia larinya di situ. Berarti ini pemikiran jangka pendek, ungkas Hanifah. Menurut Hanifah, pembunuh gadis penjual gorengan tersebut punya pola pikir kriminal yang sudah mendarah daging. Apalagi pelaku adalah seorang residivis yang pernah terjerat kasus pencabulan hingga narkoba. Tetapi dari sini kelihatan bahwa pelaku punya kriminal thinking. Kriminal thinking ini biasanya sudah diresapi oleh pelaku. Bahwa, aku layak melakukan perilaku jahat. Aku kalau melakukan kejahatan akan melakukan kambing hitam, kata Hanifah. Bisa jadi dia bilang ini bukan satu-satunya saya yang melakukan. Ada orang lain, pelaku lain. Karena dalam kriminal thinking ada seperti itu. Dan orang ini akan menghindari penghukuman dengan cara apapun, sambungnya. Lebih lanjut, Hanifah juga meminta agar pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan dihukum seberat-beratnya. Di beberapa literatur, residivis itu selalu seharusnya mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dibanding hukuman sebelumnya. Ucap Hanifah. Pembunuh gadis penjual gorengan ternyata bukan orang sembarangan. Indra Septiyarman, 28, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat bukanlah orang sembarangan. Pasalnya selama polisi melakukan pengejaran, Indra Septiyarman selalu lolos dari penyergapan. Rupanya, jauh sebelum membunuh gadis penjual gorengan, Indra sudah beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian. Indra Septiyarman pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait pencabulan pada tahun 2013. Empat tahun kemudian, Indra terlibat kasus narkoba hingga dirinya dipenjara selama enam tahun. Beberapa kali terlibat kriminal, Indra Septiyarman dijuluki warga dengan nama julukan Indra Dragon. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan, alasan Indra Septiyarman sulit ditangkap karena ia merupakan seorang residivis. Pihak kepolisian sudah beberapa kali melakukan penyergapan, namun Indra selalu lolos. Pelarian pertama, saat hujan deras Indra masuk hutan dan lolos dari penyergapan. Dua hari kemudian, polisi kembali melakukan penyergapan, tapi lagi-lagi lolos karena berpindah tempat. Kemudian di hari ke-9, Indra kembali lolos dari penyergapan polisi. Hingga hari ke-11 Indra berhasil ditangkap saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong di Padangkabau, Nagari Kayu Tanam. Selama 10 hari pelarian, Indra disebut menguasai M dan pelarian dengan cara keluar masuk hutan. Ia mencari makan dan logistik dengan berbagai cara, hingga akhirnya Indra tak bisa lagi berkutik ketika polisi menurutup semua akses keluar daerah tersebut. Pelarian Indra Setiawan pun berakhir Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, sore. Sempat nongkrong di warung sebelum kabur di hari kejadian, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Indra dan tiga rekannya yang duduk di sebuah warung melihat korban dari kejauhan. Mereka kemudian memutuskan membeli dagangan korban pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, Indra melihat korban perjalanan pulang. Indra pun memisahkan diri dari tiga rekannya dan mengikuti korban. Ia lantas mengadang korban di jarak 200 meter dari lokasi warung tempatnya nongkrong. Korban yang mencoba melakukan perlawanan dibekap oleh Indra hingga pingsan. Setelah itu tubuh korban diseret sejauh dua kilometer. Indra kemudian melampiaskan nafsunya untuk memerkosa korban. Setelah diperkosa, tubuh gadis penjual gorengan itu kemudian kembali diseret sejauh 300 meter. Di tempat itulah korban ditemukan terkubur tanpa busana. Setelah itu, Indra langsung meninggalkan korban dalam keadaan terkubur tersebut dan kembali ke tempat nongkrongnya. Indra juga sempat bercerita kepada temannya di sana. Saat jasad korban ditemukan, pelaku langsung melarikan diri. Gelagat pembunuh gadis penjual gorengan buat polisi harus sabar. Terungkap gelagat Indra Septiyarman, IS, tersangka pembunuh gadis penjual goreng di Padang Pariaman setelah ditangkap pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Ternyata setelah ditangkap, tersangka pembunuh gadis penjual gorengan memberikan keterangan yang berubah-ubah ke polisi. Hal ini membuat polisi belum bisa memastikan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengaku harus bersabar untuk mengorek keterangan tersangka. Kami belum bisa pastikan, keterangan pelaku masih berubah-ubah, jadi harus bersabar, ujarnya dikutip dari Tribun Padang pada Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Dari keterangan sementara, tersangka mengaku melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap NKS, inisial gadis penjual gorengan. Pengakuan sementara benar, tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, ujar Kapolres Padang Awak Media, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Hanya saja pihak kepolisian belum bisa memastikan apa motif dan kronologis dari kejadian tersebut. Apakah pemerkosaannya setelah atau sebelum pembunuhan? Kami masih dalami, karena pengakuan tersangka masih berubah-ubah, ujarnya. Menurutnya, Indra Septiyarman sudah tiga kali berusaha memperkosa NKS. Tersangka sudah ada niatan sebanyak tiga kali terhadap korban dan tepat di tanggal 6 September baru melakukan aksinya, kata AKBP Ahmad Faisal Amir. Walau demikian, polisi masih harus melakukan pemeriksaan mendalam untuk menjerat Indra Septiyarman dengan pasal pembunuhan berencana. Kami masih pemeriksaan secara mendalam untuk dijerat pasal pembunuhan berencana, katanya. AKBP Ahmad Faisal Amir menjelaskan Indra Septiyarman merupakan residivis kasus cabul dan narkoba. Indra Septiyarman dipenjara karena kasus pencabulan tahun 2013. Tahun 2017 Indra Septiyarman terjerat kasus narkoba. Tersangka pernah tersangkut kasus narkoba tahun 2017. 2013 pernah melakukan tindak pidana pencabulan, kata AKBP Ahmad Faisal Amir.